Selaku IT di sini bisa ngasih-masukan? Terima kasih, Kroner, selaku moderator, atas waktunya. Terima kasih pula, ini Pak Eka, selaku peneliti, Bapak Dinas Budayaan dan Ibu Dinas Perwisata, kemudian Pak Berbukal Taruh yang sudah berkenaan hadir, Ketua Ayas Lombu Putih, Ketua Kondarwis, kemudian penamping desa kami, Desa Wissataro, Pada Suwawo, yang mudah menyampaikan pembuatan sangat padat sekali, itulah biasa, kemudian Iki Belintiang, Pak Balok, selaku pemilik Moringa, Tia selaku IT Desa Taro, mungkin juga menyampaikan, kita ingin kan, karena Tia sebagai penduduk juga, mungkin ini. Jadi terkait dengan FBD ini, jadi beberapa instrumen yang diberikan, coba Tia mengulas sedikit, apa yang bisa Tia sampaikan. Jadi pertama, Tia rasa Taro ini tepat sekali, dipilih sebagai branding desa wisata spiritual. Jadi kenapa? Yang pertama, sebenarnya Taro itu apa sih? Semua orang bisa mengucap Taro, tapi orang Taro sendiri bahkan tidak kenal dengan desa sendiri. Jadi, Taro itu secara etimologi banyak mengatakan dari Taro, menjadi Taro. Tapi menurut saya itu adalah sebuah jocokologi. Jadi terkait dengan perjalanan tradisi Markandio, Markandio itu sendiri pun menurut saya itu adalah sebuah gelap, yang berarti seorang pertapa atau seorang Mahayogi. Dan beliau datang ke Taro itu dua kali, maka konsep Taro itu harus dikata Loro. Loro itu adalah perjalanan kedua. Konsep dua kali di sini masuk konsep duija, kesucian. Maka tepat sekali, Taro dijadikan sebagai, dari sisi religinya, sebagai wisata spiritual. Karena benar sekali, yang disampaikan oleh Pak Tia tadi, spiritual tidak hanya tentang kainan keagaman saja. Saya setuju sekali. Orang berspiritual itu mencari ketenangan dan kepuasan batin kepasti. Dan secara karibang lokal kita ditaruh, kita memiliki banyak karibang lokal. Pertama, sebagai desa tertua itu benar, karena banyak peninggalan sejarah beliau juga dari sini, lembu putih juga itu sebesar beliau dari sini, karena lembu di sini dengan di India itu berbeda. Di sini itu sampai bola matanya itu putih, mungkin nanti sempat perhatikan bisa. Dan karibang lokal juga memperlakukan satwa suci di sini itu sangat berbeda. Jadi seperti memperlakukan kendaraannya Tuhan, seperti itu. Makanya upacara besar di Bali itu hampir menggunakan satwa suci ini. Kemudian berikutnya, menurut saya perubahan itu abadi. Jadi apapun yang terjadi, waktu itu terus berjalan. Kita tidak boleh memusuhi perubahan. Mas tetap seperti ini, taruh cek dek kusik. Iya, setuju. Tapi perubahan itu abadi. Siapapun tidak akan bisa lepas dengan perubahan. Jadi yang saya inginkan adalah, Wali Afgidi ini, mungkin Pak Eka selaku peneliti, bahwa esensi kearifan lokal itu tidak boleh hilang. Tapi perubahan itu tetap kita hadapi. Baik dari sisi branding, market dan segala macam. Buktinya bagaimana? Kalau dulu pura termentan CCTV, Pak. Yang makin di pura termentan CCTV. Itu juga berbagai dari perubahan. Karena jika ingin maju di zaman ini, harus bersiap-siap menyatu dengan perubahan dan teknologi. Dan bisa dipungkiri. Yang jadi penekan adalah esensinya, esensi kearifan lokal itu adalah, tetap di lasarika, dijaga seperti itu. Kemudian, kenapa taruh dipilih? Taruh ini ada lembu. Menurut kita, kayak yang kita di Hindu, lembu itu adalah kendaraan siwa. Makanya kami di masyarakat Satarur punya slogan semboyang, taruh itu lebar di tengah. Taruh bal di tengah. Nah, kalau di penggantar Buwano, tengah itu kelingi siwa, Pak. Nah, kalau dalam Buwana Alip, dalam diri kita, siwa itu ada dati-dati hati. Makanya apapun argumen, pendapat, masukan yang ibu bapak sampaikan hari ini, kalau tidak dilakukan dengan sepenuh hati, tidak akan menjadi suatu keberhasilan. Tidak cukup hanya berretorika saja di sini, tapi, apapun yang lupa ibu ucapkan, lakukan itu dengan hati yang dulus, sepenuh hati. Makanya, jika ingin selamat di bumi taruh, atau ke tanah Bali, harus dengan sepenuh hati. Dan niat yang suci, itu konsep belajarannya, mas. makanya saya sangat kendara sekali, mensosialisasikan ini, biar semua orang memahami esensi dan filosofi dari taruh itu sendiri. Dan, saya rasa Pak Ikan tepat sekali, memilih desa taruh sebagai kajian untuk desa wisata spiritual. Secara teknis dan keilmuannya, mungkin sudah dipapar oleh pendamping desa wisata kami, itu sudah cukup padat sekali. Kemudian, karena saya dari sisi IT, saya punya tiga konsep, ada input, ada proses, dan output. Hari ini, kita memberikan input yang cukup luar biasa, semuanya. Tak saya, challenge-nya adalah, sanggup tidak mengawal proses itu semua, sehingga kita menghasilkan output yang kita inginkan. Itu tantangannya. Tidak cukup hanya FGD hari ini, penelitian selesai, selesai, tidak ada apa-apa. Maka sustainable bertuan itu yang saya harapkan, bahwa bagaimana memunculkan eksistensi dan esensi spiritual yang ada taruh ini, benar-benar menjadi bernilai. Karena saya rasa, dengan adanya COVID ini, saya bersyukur sekali. Kenapa? Orang itu menderita karena tidak punya uang. Apakah uang adalah kebutuhan jiwa kita? Itulah media. Di zaman COVID ini, kita lebih ditekankan untuk bisa fokus mempercantik diri. Sebenarnya, menurut saya pribadi, saat inilah kesempatan terbaik kita untuk mempersiapkan diri, mempercantik diri, menjaga esensi karibuan lokal kita, karena tempat ekonominya itu adalah sebuah bonus, bukan tujuan. Jadi, saya kurang setuju kalau ada oknumanapun mengeksploitasi budaya dan esensi dari karibuan lokal untuk finansial atau ekonomi. Karena uang, ekonomi, atau hasil itu adalah sebuah bonus, menurut saya. Jadi, yang beragam jegek, yang itu urinak-nganggurin tegak, Pak. Itu contohnya. Kalau kita mempercantikan diri, mem-makeup yang jegek, tapi hati kita usul, orang tidak akan datang. Begitu secara kasih besarnya, yang perlu saya tekankan, bahwa di sini juga sempat oleh ketua apun dari kami tadi, bahwa ada beberapa contoh karibuan lokal. yang juga misalnya kubur agung tidak boleh dibunyi sui, seperti itu ya. Tapi di jaman linial sekarang, generasi kita tidak cukup hanya dilarang saja, Pak. Masih tadi menyanyo kemu, misal. Mereka harus mendapatkan sebuah penjelasan yang edukatif. Jadi, setelah analisa yang pribadi, contoh kecil itu ya. Misalnya kalau dalam pinggit, tidak boleh pakai mas-masan, perihah, tidak boleh. Mau pakai warna merah, tidak boleh. Anak gigi yang belum tanggal, gininya, tidak boleh. Mungkin secara edukasinya mungkin, jadi tidak ada kesenjangan ekonomi. Semua sembahyang kemurunan tidak boleh, ada kesenjangan, si kaya, si miskin, tidak boleh. Kenapa tidak boleh ada musuh merah, kita sembahyang kemurunan tidak boleh ada musuh marah. Harus memang hati yang damai. Itu juga mungkin dari kajian-kajian suduanya itu masuk. Kemudian, kenapa tidak boleh orang ibu menyusui. Kalau kita ke pura, melihat susu yang mulus kan tergoda, Pak. Mungkin seperti itu. Dan juga, kenapa anak kecil belum tanggal giginya, dilarang keburu dalam di sini, karena di dalam itu, patung-patungnya seram-seram, Pak. Nanti bisa melukai jiwa seorang anak. Mungkin seperti itu. Jadi, sebagai pesan saya terakhir, mungkin dari tiga pertanyaan ini, yang pertama sudah patut disampaikan oleh beberapa reka-rekaan tadi. Kemudian kedua, siapa pangsa-pangsa cocok? Seperti yang disampaikan oleh Pak Tsuwawa, saya sangat pendapat sekali bahwa wisata spiritual itu adalah seksi religi dan juga secara mental. Sebagai contoh nyata, kenapa wisata spiritual itu jadi mendunia, pasarnya sudah pasti lokal, nasional, dan dunia. Yoga contohnya, seperti disampaikan tadi. Alam kita ditaruh ini mendukung akan hal itu. Alam kita mendukung. Alam kita masih sangat alamnya, udaranya sejuk, sehingga orang melakukan aktivitas spiritual itu akan merasa nyaman dan diperkuat. Kemudian terakhir, bagaimana strategi masalahnya? Jadi, dari sisi IT-nya, sudah pasti semua ibu bapak juga sudah paham bahwa yang perlu kita lakukan adalah membranding. Branding secara berlanjutan dan konsisten, pastinya. Caranya seperti apa? Misalnya, kalau kami lakukan setaro, kami pernah melakukan Lomba Mopi Dewita Award. Jadi, kita memancing kreatifitas anak-anak muda untuk membuat konten tentang problem desa wisata untuk kita berikan reward, berupa piala seperti itu. Jadi, kita akan mengeksplor semua potensi-potensi kita yang ada di desa taruh. Jadi, seperti apa yang dijadikan bahan hari ini, ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Eka dan juga partner ini tepat sekali memilih desa taruh sebagai desa wisata yang seberidual. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih setelah waktunya. Jika ada yang kurang, mohon dimaklumi. Di tiang sindapan doprama santi. Om santi. 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 Om. Terima kasih. Pemaparan dari Suparta. Saya. Saya. Saya.